AMAZING kali skalar 2 vektor kita langsung aja hasil kali skalar 2 vektor rumusnya itu ada yang hasil kali skalar biasa dan ada yang jika membentuk sudut nah disini kalau misalkan yang biasa disini ada contoh sudah punya 2 buah vektor vektor A dan vektor B A nya itu adalah A1 dan A2 dan B nya adalah B1 dan B2 berarti ini adalah vektor 2 dimensi nah hasil kalinya A kali B maka cara mengalihkannya itu sesuai posisi jadi kalau yang posisi pertama sama yang pertama jadi A1 dikali B1 terus A2 dikali B2 lalu mereka di jumlah kalau yang bentuk sudut sudutnya diantara 0 sampai 180 derajat jadi sudut yang dibentuk antara A dan B itu berada lebih besar dari 0 atau kurang dari 9 maka rumus A kali B nya kita pakai yang beda warna rumusnya A kali B sama dengan panjang A kali panjang B dikali dengan kos antara A, B kayak gitu ini rumus kalau misalkan membentuk sudut oke sampai sini semoga dipahami nah ini kalau yang ditanya A kali B nya tapi kalau yang ditanya kos nya berarti tinggal pindah ruas ya jadi tinggal pindah ruas nih panjang A kali panjang B nya pindah ke sebelah kiri jadi ini dibagi ya tuh kayak gitu oke kita kotakin dulu aja deh biar jelas ini rumus untuk perkalian yang tanpa sudut yang ini yang menggunakan sudut yang ini untuk mencari sudutnya kalau ditanya oke karena ini berhubungan tentang sudut nanti kalian di matematika wajib akan bertemu dengan trigonometri tapi kita belum belajar maka disini saya bakal kasih dulu sedikit panduan untuk mencari nilai sudut ya mencari nilai sudut dari suatu kuadran nah disini kalau kalian lihat ada kuadran 0 30 45 60 90 nah yang kita pakai kuadran 1 dan kuadran 2 ya kalau disini jadi kalau misalkan diketahui sudut yang membentuknya 30 berarti kos 30 cari nih ini kos 30 30 disini berarti kos 30 sama dengan setengah akar 3 kayak gitu ya terus kalau kos 90 berarti kos 90 berarti disini 0 dan seterusnya kos 60 kos 60 berarti setengah kayak gitu dilihat ini kos posisinya itu di kolom yang kedua dan atasnya itu adalah sudutnya sudut berapa bisa ya pasti cara membaca table-nya oke terus hasil kali skala ini punya beberapa sifat cuma disini yang akan saya jelaskan dua sifat aja nah sifat hasil sekali skalar yang pertama yaitu sifat komutatif dimana A dikalikan B akan sama aja kayak B dikalikan A terus sifat yang kedua kalau vektor A dikalikan dengan vektor itu sendiri jadi A dikali A maka maka hasil perkaliannya itu adalah sama aja dengan panjang vektor itu sendiri dikuadratkan oke biar lebih jelas kita buktikan ke contoh ya sudah disiapin contoh contoh soal yang pertama diketahui A sama dengan 1 S1 I min 2J tambah 3K nah 1 nya itu maksudnya koefisien I nya tapi gak perlu disebut 1 ya langsung aja I min 2J tambah 3K dan B sama dengan 3I min 4J yang ditanya A dikalikan B oke kita kerjain sama-sama disebelahnya yang A kali dulu A kali B berarti kan disini vektor A nya boleh gak kalian tulis jadi bentuk matrix ya kan kalau I berarti artinya koefisiennya 1 terus min 2J berarti koefisiennya min 2 dan kalau 3K berarti koefisiennya 3 dan vektor B nya sama dengan I nya 3 J nya min 4 dan eh bentar J nya min 4 dan K nya gak ada kan berarti K nya 0 oke tinggal kita kali A kali B nya kalau ini kan tanpa sudut nih berarti langsung aja posisikan yang sama ya mau serai kurung nah yang sama ini kan posisi pertama 1 sama 3 berarti 1 dikali 3 1 dikali 3 ditambah dengan min 2 dikali min 4 yang terakhir ditambah 3 dikali 0 1 kali 3 3 min 2 kali min 4 8 positif 3 kali 0 0 berarti 3 tambah 8 sama dengan 11 selesai seperti itu ya masih gampang kan kita pelajari kita lanjut yang B yang B yang ditanya itu panjang B eh panjang B perkalian B dikalikan dengan perkalian A berarti sama aja tinggal dibalik 3 kali 1 ya kan karena B dulu ditambah min 4 dikali min 2 ditambah 0 dikali 3 pasti hasilnya sama ya 3 ditambah 8 tambah 0 sama dengan 11 karena ini tadi kan sudah jelasin kalau misalkan mereka bersifat komutatif ya A dikali B sama dengan B dikali A jadi hasilnya pasti sama kita lanjut yang C yaitu A dikalikan A A dikali A berarti kemarin eh tadi kalau misalkan pakai sifat kan sama aja panjang A kuadrat tapi kita gak usah pakai sifat dulu pakai perkalian biasa dulu berarti A kali A A nya itu kan adalah 1 ya min 2 sama 3 berarti kan dikalikan dengan diri dia sendiri berarti 1 dikali 1 ditambah min 2 dikali min 2 ditambah 3 kali 3 gitu ya berarti ini 1 min 2 kali 2 4 3 kali 3 9 1 tambah 4 tambah 9 yaitu 14 ya nah ini kalau menggunakan perkalian biasa gimana kalau kita bikin yang pakai sifat ya kalau pakai sifat yang tadi diketahui A dikali A itu sama aja kayak panjang A dikwadratkan gitu kan berarti kita cari dulu panjang A nya panjang itu kan akar nanti di luarnya ada kuadrat ya karena rungusnya pakai kuadrat akar ingat cara mencari panjang tinggal titik-titik dikwadratin 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat berarti sama dengan akar 1 tambah 4 tambah 9 akar 13 kuadrat karena akarnya dikuadrat maka akarnya hilang jadi jawabannya 13 aja jawabannya pasti sama yang atasnya jadi terbukti sifatnya itu betul oke sampai sini semoga dipahami kita lanjut yang nomor 2 diketahui ada vektor A I min 2 I plus J dan vektor B 3 I plus 2 J plus 6 K yang ditanyakan adalah ada sudutnya antara A B adalah 60 derajat tentukan A kali B oke kalau pakai sudut ingat rumusnya itu yang tadi yang A dikali B sama dengan panjang terus disini aja panjang A dikali panjang B dikali cos sudutnya alpha kita misalkan aja cosnya alpha nah berarti kan kita harus cari dulu panjang A oke kita cari dulu panjang A panjang A sama dengan akar tinggal dikuadratin ya I itu kan koefisiennya 1 berarti 1 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat berapa nih 1 ditambah 4 ditambah 1 berarti 6 ya akar 6 terus panjang vektor B kita cari juga akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat berarti berapa nih 9 tambah 4 ya 9 tambah 4 tambah 36 berarti sama dengan 30 akar 49 ya akar 49 itu 7 oke tinggal kita masukin tadi rumusnya A kali B sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos alpha panjang A dapet akar 6 panjang B nya 7 cos alpha nya tadi diketahui di soal 60 derajat nah tinggal kita cari deh cos 60 tadi berapa ya kita lihat disini cos 60 cos 60 yang ini ya cos 60 setengah ya bisa dilihat sama kalian masing-masing cos 60 itu setengah disini oke kita lanjut lagi berarti tinggal kita tulis dikali setengah nah berarti jawabannya 7 dikali setengah 7 setengah akar 6 gitu gak usah dibikin desimal begini aja udah betul gampang kan sampai sini semoga dipahami kita lanjut ke contoh soal yang lain oke disini saya punya contoh soal yang lain tentukan besar sudut antara dua vektor berikut ada vektor A nah kalau disini udah jelas ya jadi mereka itu adalah perkalian hasil kali skalar yang punya sudut gitu jadi kita nanti pekerumus yang panjang A kali panjang B dikali cos alpha gitu nah ini vektor A udah ada vektor B nya ada berarti yang disini ditanya adalah besar sudutnya berarti yang ditanya rumus cos alpha nya yang tadi saya tulis di awal rumusnya ini ya A kali B perpanjang A kali panjang B nah ini kita tulis dulu nih vektor nya min 3 I berarti kovisinya min 3 3 ada K ya di B nya ada K berarti disini harus ada K nya juga tapi kalau K nya gak ada berarti kovisinya 0 terus yang B nya min 2 4 dan 2 oke kita lanjut berarti ini tinggal di cari panjangnya kalau mau langsung boleh disini langsung berarti tinggal posisi pertama dikali posisi pertama min 3 dikali min 2 ditambah 3 kali 4 ditambah 0 kali 2 terus perpanjangnya panjangnya itu akar semuanya dikuadratin min 3 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 6 kuadrat yang B pun sama min 2 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kuadrat min 3 kali min 2 itu adalah 6 6 ditambah 12 ditambah 0 betul 18 terus yang disini 9 tambah 9 akar 18 betul ini 4 tambah 16 20 tambah 4 akar 24 betul ini kenapa jadi setengah akar 3 karena dihitung masing-masingnya 18 sama 24 akar 18 itu kan sama aja kayak 9 dikali 2 atau 3 akar 2 terus kalau akar 24 itu sama aja kayak 4 kali 6 atau sama dengan 2 akar 6 nah berarti disini kalau saya tulis berarti 18 per akar 18 diubah jadi 3 akar 2 dikali 2 akar 6 gitu nah ini kan 3 kali 2 kan 6 18 bagi 6 3 disini saya nah ini kan masih jadi setengah akar 3 terus akar 2 akar 6 12 3 per akar 12 nah akar 12 itu masih bisa diperkecil jadi saya terus di bawah aja 3 per akar 12 sama dengan 3 per akar 12 kan 4 dikali 3 berarti 2 akar 3 3 per 2 akar 3 nah ini dirasionalin kalau udah kayak gini karena bawahnya per akar berarti dikalikan akar 3 per akar 3 sama dengan 3 akar 3 per nah 2 dikali akar 3 berarti akarnya hilang jadi 2 kali 3 yaitu 6 nah coret 3 sama 6 kan bisa tinggal 2 bawahnya jadi jawabannya sama dengan setengah akar 3 gitu nah ini kan nilai dari cos alpha ya cos alpha sama dengan setengah akar 3 kita lihat lagi tadi tabel yang tadinya yang nilai setengah akar 3 ada di mana setengah akar 3 nih setengah akar 3 itu dia adalah sudut 30 derajat berarti jawabannya yang tadi nilai sudutnya atau nilai alphanya sama dengan 30 derajat gitu agak ribet ya tapi pelan-pelan nanti kalau latihan terus pasti bisa oke sampai sini semoga dipahami kita lanjut disini ada soal challenge kayaknya soal challenge nanti sudah lanjut di video part yang kedua karena yang sekarang kayaknya cukup nyampe sini dulu biar gak terlalu banyak pembahasan materinya nanti kita lanjut ke pertemuan selanjutnya oke syukran mohon maaf biar terjadi kesan penulisan maupun penjelasan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati